Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya Yo, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Club Pastinya temen-temen Dan hari ini kita akan spesial review kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam PSG 8.1 Yaitu konfig iPhone 13 by Imposter Club Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke temen-temen, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam PSG 8.1 Dengan konfig iPhone 13 by Imposter Club ini Dan kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula So, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Cek kamera 2 api terlebih dahulu Menggunakan aplikasi yang namanya Manual Camera Compatibility Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Playstore Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian langsung aja kita klik start untuk memprosesnya Temen-temen, kita tunggu aja Nah ini dia untuk hasil dari cek kamera 2 api di device saya Sudah aktif semua dari centang hijau manual focus, manual weight balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif Dan device kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya So, sekarang kita tinggal kembali dan apabila temen-temen semua sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian ya Disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka Zarchiver-nya Langsung aja kita menuju ke folder downloads Nah ini dia temen-temen untuk bahan-bahannya Jadi disini ada config iphone13.zip itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada mgc8.1a9gv1zfix Ang.apk itu adalah file aplikasi Gcam-nya So, sekarang kita tinggal aja install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita langsung klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini Sekarang kita tinggal masuk ke dalam settingnya Kita ulir ke bawah Lalu kita masuk ke setting seperti ini Kemudian disini kita pilih menu paling atas sendiri ya Config setting temen-temen Langsung aja kita klik Kemudian disini kita pilih menu save Lalu disini kita ketikan bebas ya Gunanya untuk memancing folder mkc8.1 di dalam file manager kita Untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik save seperti ini Kemudian kita kembali ke file manager lagi Dan untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak confignya temen-temen Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi yang ada di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video Yang akan muncul dengan nada bunyiting ya Jadi kalian wajib simak video ini sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini Kemudian langsung aja kita menuju ke ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi sekarang kita tinggal klik ok seperti ini Dan ini dia hasil ekstraknya Config iPhone 13 Langsung aja kita buka foldernya Nah ini dia temen-temen untuk 6 file confignya Jadi disini ada 6 file config dengan level kamera 2p yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Jadi disini ada config AUX dan ada config non-AUX Yang dimana config AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode electronic image stabilization Dan kebalikannya cuy Untuk config non-AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide dan belum support mode electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config AUTO, JPG, dan UV sendiri adalah Dimana kalian harus menggunakan config sesuai harus dengan level kamera 2p masing-masing device Nah cara mengetahuinya gampang banget Kalian tinggal install aplikasi yang namanya kamera 2p Ini dia cuy ya Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis juga di dalam playstore Langsung aja kita buka aplikasinya Nah ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2p di device saya Adalah level 3 di bagian centang hijau kanan atas ini Untuk level 3 sendiri kita harus menggunakan config yang berformat kan YUV ya Apabila centang hijaunya kalian mendapatkan di posisi full Itu tandanya device kalian harus menggunakan config yang JPEG Namun ketika kalian mendapatkan hasil centang hijau di bagian limited Itu tandanya device kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali dan kita copy untuk file config yang harus kita gunakan Disini saya harusnya pakai yang YUV Tapi disini saya perhatikan untuk semuanya Langsung aja kita pilih semua seperti ini Kemudian kita klik tahan Lalu disini kita boleh pilih salin atau potong bebas ya Disini saya salin Kemudian disini kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar Lalu disini kita menuju ke folder downloads utama ya teman-teman Ini dia kita klik Kemudian disini kita cari folder yang namanya mgc8.1 Nah ini dia cuy kita klik Kemudian disinilah kita paste atau kita tempel confignya seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka Gcamnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi untuk device kalian Disini saya pakai YUV AUX ya Karena device saya sudah support kedua mode tersebut Dan langsung aja kita pilih Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita langsung review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD di mode video ultrawide nya nih ya Jadi kita coba tes jalan menggunakan motor seperti ini Dan seperti biasa kita juga tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal atau stabilizer lainnya Hanya cukup menggunakan tangan kosong biasa Dan terlihat di preview saat ini bener-bener steady banget Kalian bisa lihat kita berbelok arah seperti ini Dan masih terlihat smooth sekali ya teman-teman Tidak ada getaran yang pasti kerasa Dan untuk dynamic range nya sendiri disini terlihat sangat jelas Meskipun keadaan sedikit mendung dan exposure nya sedikit low Oke sekarang kita langsung stop dan kita lihat untuk hasilnya seperti apa Let's go Oke jadi seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video ultrawide Gcam PSG 8.1 Dengan config iPhone 13 by Imposter Glove Wow luar biasa ya Sama seperti yang tadi kita lihat sebelumnya Di preview bener-bener hasilnya sangat stabil sekali Karena disini video electronic image stabilisasi nya sudah berjalan dengan normal Warna yang diselkan pun juga cukup natural Dan dynamic range nya pun sama seperti di preview Sangat luas seperti ini teman-teman So sekarang kita langsung review di mode fotonya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita review di mode kamera terlebih dahulu Dengan rincian seperti ini Jadi kita menggunakan di HDR plus AWP aktif Dan night mode nya juga kita aktifkan Karena kita review di malam hari seperti ini ya Langsung aja kita tap dan kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera Yang pertama kita menggunakan di AWP aktif dengan night mode force nya kita aktifkan juga Dan terlihat ya hasil di malam hari seperti ini tetap clean bersih Dan exposure nya masih tetap terjaga dengan baik disini teman-teman Detail yang dihasilkan pun juga cukup dalam dan sangat rinci sekali untuk di bagian warnanya ya Natural dan terkesan bersih disini So sekarang kita review di mode kamera dengan AWP non aktif tuh selanjutnya Oke sekarang kita masuk ke mode kamera lagi Dan kita lihat rinciannya Jadi sekarang kita menggunakan di AWP aktif dan HDR plus ya Langsung aja kita shoot menggunakan mode kamera Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Ya seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua Kali ini kita menggunakan di AWP aktifnya teman-teman Keren banget ya jadi disini perbedaannya sangat kerasa sekali di bagian langitnya Terutama disini hitam dari kontras langitnya cukup pekat sekali Sehingga menghasilkan DAC yang cukup tegas disini teman-teman Di bagian high-light lampunya juga enak banget ya Dapat mereduce exposure yang terlalu berlebihan Sehingga memberikan cahaya yang cukup terkontrol dengan baik disini cuy So sekarang kita langsung review di mode potretnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode potret dan kita lihat rinciannya Jadi sekarang kita menggunakan HDR+, AWP aktif dan auto night sight juga aktif ya teman-teman Langsung aja kita shoot menggunakan mode potret Kita tap, kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama Kali ini kita menggunakan di AWP aktifnya sih Wow luar biasa ya Ini kombinasi yang sempurna menurut saya Karena kita hanya menggunakan mode potret dan auto night sightnya kita aktifkan Hasilnya sudah secerah dan sebersih ini teman-teman ya Blur yang dihasilkan pun juga cukup terbilang rapi Meskipun background sedikit lebih ramai seperti ini Dan untuk di bagian skin tone nya juga cukup natural sekali ya disini teman-teman So sekarang kita review di mode potret dengan AWP non-aktif untuk selanjutnya Oke cuy sekarang kita masuk ke mode potret lagi dan kita lihat rinciannya Jadi disini kita menggunakan HDR plus AWP non-aktif dan auto night sightnya juga kita non-aktifkan ya Kita tes di indoor seperti ini kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang kedua Kali ini kita menggunakan di AWP non-aktif Gcam BSK 8.1 dengan config iPhone 13 by Imposter Club Wow keren banget ya Jadi di indoor saat ini kita bisa lihat perbedaannya nih Bahwa saturasi yang dihasilkan cukup rendah untuk di AWP non-aktif Dan terlihat juga di bagian high-clack yang dihasilkan pun juga jauh lebih tinggi Ditambah dengan cahaya sekitar memberikan efek yang sangat detail sekali seperti ini teman-teman Teksturnya dihasilkan pada objek sangat dalam sekali Dan terlihat juga di bagian plurnya cukup rapi ya teman-teman So sekarang kita langsung review di mode malamnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita langsung review di mode malam dan kita aktifkan untuk AWP nya Jadi disini kita tanpa astro ya langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Iya dan finally untuk hasil dari Gcam BSK 8.1 dengan config iPhone 13 by Imposter Club Di mode malam dengan AWP aktif Wow luar biasa Jadi disini malam tetaplah malam ya tidak merubah malam menjadi siang dan tidak terlihat exposure nya berlebihan sama sekali Terlihat bahwa disini warna yang dihasilkan pun juga cukup natural sama seperti aslinya Karena disini juga banyak warna dan banyak lampu atau cahaya teman-teman Di bagian highlight yang dihasilkan dengan AWP aktif sendiri memberikan kontrol cahaya yang cukup baik sama seperti di mode kamera dengan AWP aktifnya tadi cuy Sehingga objek apapun juga dapat terlihat dengan baik disini teman-teman Detail yang dihasilkan pun juga cukup dalam dan sangat minim noise sekali cuy So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam BSK 8.1 dengan config iPhone 13 by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa See you next time, bye